Halo para petani sawit, full senyum, petani bahagia, harga sawit pekan ini naik, simak rinciannya. Dinas Perkebunan, Disbun, Provinsi Riau saat ini telah memiliki dua harga untuk tandan buah segar TBS Kelapa Sawit, yaitu untuk TBS Petani Kemitraan Plasma dan juga Kemitraan Swadaya. Dari hasil rapat yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau, harga TBS untuk Petani Kemitraan Plasma mengalami kenaikan sebesar Rp39,93 per kilogram menjadi Rp2.496,55 per kilogram. Sementara untuk harga TBS Kemitraan Swadaya periode tanggal 26 Juli hingga tanggal 1 Agustus tahun 2023 ditetapkan mengalami penurunan sebesar Rp51,01 per kilogram atau mencapai 2,08 persen untuk kelompok umur 9 tahun. Harga pembelian TBS Petani turun menjadi Rp2.400,36 per kilogram dan berlaku untuk periode satu minggu ke depan, ungkap Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Disbun Riau, Defris Hat Maja, selasa tanggal 24 Juli tahun 2023. Kemudian untuk harga cangkang yang berlaku untuk satu bulan ke depan sebesar Rp29,28 per kilogram. Sedangkan indeks K yang dipakai untuk satu bulan ke depan yaitu 90,89 persen. Sedangkan harga penjualan CPO minggu ini turun sebesar Rp247,20 per kilogram dari minggu lalu dan harga penjualan kernel minggu ini turun sebesar Rp51,55 per kilogram. Berikut adalah daftar penetapan harga TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma dan Kemitraan Swadaya di Provinsi Riau periode tanggal 26 Juli hingga tanggal 1 Agustus tahun 2023. Umur 3 tahun, Rp1.902,96. Umur 4 tahun, Rp2.177,31. Umur 5 tahun, Rp2.313,70. Umur 6 tahun, Rp2.417,48. Umur 7 tahun, Rp2.466,96. Umur 8 tahun, Rp2.496,33. Umur 9 tahun, Rp2.496,55. Umur 10 tahun hingga 20 tahun, Rp2.480,89. Umur 21 tahun, Rp2.438,79. Umur 22 tahun, Rp2.397,61. Umur 23 tahun, Rp2.354,50. Umur 24 tahun, Rp2.306,85. Umur 25 tahun, Rp2.253,72. Disclaimer, pemberitaan ini hanya untuk informasi harga TBS sesuai penetapan dinas perkebunan setempat, di lapangan bisa saja berbeda. Umur 25 tahun, Rp2.45,65. 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 Terima kasih.